Markas OPM di Sorong Raya disusuki mantan kombatan, Jenderal Goliath Tabuni Marah Besar. Terjadi perpecahan di internal OPM wilayah Sorong di bulan Agustus 2024. Dua anggota OPM, Jakobius dan Martinus Aisnak, tewas ditembak oleh rekan mereka sesama anggota OPM. Ternyata, apa yang sudah dilakukan kedua korban mengundang Amarah Besar Goliath Tabuni selaku panglima OPM di wilayah Sorong. Jubir OPM, Sebbi Sambom, mengatakan, kedua korban sebenarnya sudah menyatakan keluar dari OPM satu tahun lamanya. Mereka sebelumnya bernaung sebagai anggota OPM wilayah Sorong Raya. Lalu, di bulan Agustus 2024 ini, mereka kembali ke OPM sebagai musuh dan hendak merebut persenjataan OPM. Menurut Sebbi, keduanya berkoalisi dengan NKRI agar status mereka sebagai buron bisa dihilangkan. Keduanya diajak oleh Yunus Aisnak selaku kepala kampung Wormu, kata Sebbi. Selanjutnya, kata Sebbi, jika senjata berhasil direbut maka akan diserahkan ke militer Indonesia. Detik-detik penembakan, awalnya kedua korban datang bersama tiga orang lainnya pada 3 Agustus 2024. Mereka secara brutal melakukan penyerangan dengan parang dan panah terhadap anggota TPNPB. Atas penyerangan tersebut, OPM mengeluarkan peringatan pertama dengan tembakan ke udara. Namun, Sebbi mengklaim mereka tidak mengindahkan peringatan tersebut. Dalam peristiwa itu, Jakobus Aisnak tewas dan Martinus Aisnak kritis. Sedangkan tiga orang lainnya melarikan diri pulang karena tak mampu merampas senjata milik pasukan TPNPB OPM. Sebbi menjelaskan, korban meninggal telah dimakamkan oleh pasukan TPNPB OPM. Sementara Martinus Aisnak sedang dalam perawatan medis di markas TPNPB Kodap 4 Sorong Raya.